Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, pemirsa TV One dimanapun Anda berada Semoga semua jamaah sehat selalu Amin Tentunya kita ketemu lagi di acara kesayangan kita Apalagi kalau bukan Rumah Mama Dede Mas Bedu ikhlas, udah rela kan? Udah ikhlas? Udah, aku udah ikhlas Alhamdulillah Aku ikhlas, coba kayaknya tenggorokan masih ada yang ganjel Kenapa lagi Mas Bedu? Ya gimana orang udah aku inci tuh Yang donatnya coklat itu aku tuh nanti dapetin susah Waalaikumsalam Mama Nonturela Ini Donat Ma Mas Bedu Donat Dicomot donatnya Donatnya nih Ma Punya siapa? Punya Mas Bedu Tadi ada lima, yang bolong tiga Sekarang yang bolong tinggal dua, yang ga bolong dua Mama bagi dong yang bolong Boleh Ma, kalau mau boleh Bentar ya Kamu mau yang mana? Nanti Bedu simpen Mama mau yang coklat Mau yang coklat Coklat Tadi Mama mau yang coklat Udah Tapi Ma, tadi tuh katanya Mas Bedu suruh ikhlasin aja Tapi Mas Bedu bilang ikhlas, ga ikhlas Tapi mukanya ga rela, hatinya ga rela Sebenernya ga ikhlas sama ga rela tuh sama ga sih Ma Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salam wa ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Judulnya Naon tadi Ikhlas tapi ga rela mah Ikhlas tapi ga rela Ikhlas tapi ga rela Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita Dalam kita ibadah kepada Allah wajib ikhlas Ikhlas Dan modal semua ibadah adalah ikhlas Sehnawami mengatakan ikhlas itu terbagi tiga Oh ada tiga Yang pertama orang itu mengerjakan segala sesuatunya ibadah hanya karena Allah Mengikuti perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang lain emang gua pikirin Ada orang yang beribadah bekerja Sesuatu yang dia lakukan dia berharap mendapatkan surgahnya Allah Masya Allah Bolehkah seseorang ketika dia melakukan sesuatu ibadah sesuatu pekerjaan mengharapkan surgahnya Allah Boleh Anda lihat di dalam surat Ali Imran 133 Segera kamu raih ampunan Allah Segera kamu raih surganya Allah Yang luas seluas langit dan bumi Yang luas siapa jadi orang takwa Artinya Kalau kita beribadah Kalau kita beristighfar Mohon ampun kepada Allah Apa yang kita kerjakan Kata Allah Silahkan raih surganya Allah Dikasih iming-iming sama Allah Artinya boleh Kalau kita berharap surga dengan ibadah kita Ini yang ketengahan Yang ketiga Ada orang yang ibadah Melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Tapi ada harapannya dunia Contoh Sering dengar kita Rajin-rajin surat luha Iya benar Biar jakinya lancar Iya Pernah dengar Sering dengar Rajin-rajin baca surat wakiah Biar lancar usaha kita Pernah dengar Sering mah Jadi kita ibadah karena Allah Tapi harapannya buat di dunia Oh Ini ikhlas yang paling rendah Oh gitu Jadi ikhlas memang karena Allah Tapi ada iming-iming Ada yang diharapkan Artinya dia selalu udah siap langkahnya Berharap balasan dari Allah Akhirnya orang ini berpikir Kenapa ya saya ragin sholat Kok rezeki begini-gini aja Sementara dia kelihatannya gak pernah sholat Kok kaya Nah Akhirnya ngungkit kepada orang lain Tadi Astrol yang ambil kue Kueh Astrol mah Enak Yang paling enak lagi Tapi bedu kaya gak rela Karena itu yang Emang incer pada bedu makan Pas pada bedu colek Ilang Nah Oh yang lu doyan Iya Itu salahnya Kalau kamu tawarkan sama orang Dia orang tau yang milih Makanya kalau kita doyan Kalau mamah ma taro dulu yang gua doyan Karena di agil orang kan susah Baru kita pegang Mau dipamerin ke si Belum ditawarin belum Belum Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah enaknya Nah Anda wajib ikhlas Artinya Belum rejeki anda Mana yang mutlak rejeki anda Hanya tiga Satu Makanan yang kita makan Sampai ketelen Sampai kebuang ampasnya Pakaian yang kita pakai Sampai hancur Baju yang sekarang kita pakai Belum tentu miliki Datang ke rumah sodara Kakak ngawinin di Bandung Baju yang paling bagus dong Iya Dari sini berangkat Sampai sana Begitu malam kan ganti daster Iya Yaitu deh 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 Mohon Kuece nya gitu Suruh pengen membuktikan Belum tentu punya kita Ya bener Pagi-pagi kan mau ngawinin ya Pada mandi Daster semalam kan baru Gua malu masalah orang ngawinin Daster butuh Baru dibuka dari kantong kresek Ya Ya daster Mohon Masya Allah Jadi baju yang kita pakai Belum tentu milik kita Ya betul Minjem doang semalaman Nah yang kita pakai sampai lusuf Apalagi Harta yang kita sedekahkan kepada orang Dengan niat ikhlas Karena Allah itu Yang akan diperoleh di alam akhirat Kalau Bedu bilang Baru dibawa Eh si acong Langsung ambil yang gue inter Artinya bukan rezeki Allah Masih ada yang lain Besok beli lagi Anda wajib merelakannya Kalau yang namanya ikhlas Ya Itu sebelum kita mulai ibadah Ya Tapi rela setelah Ibadah Terjadi Rela Kurelakan donat Hanya untukmu Asror Itulah yang coklat Yang gue inter Tenang mah Begitu Asror punya makanan 62 inch yang dia incer Eh dendam gak boleh dendam Mas Bedu Selanjutnya kita kembali lagi Jawa Jadi kemana-mana tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dede Rumah Mama Dede Rumah Mama Dede Terima kasih